selamat menikmati sebelum kita memulai pembelajaran mari kita awali dengan membaca bacaan basmala bersama bismillahirrahmanirrahim sebelum memulai pembelajaran kita akan menanyakan tentang sesuatu nih apa ya masih ingatkah kalian mengenai garis bilangan ada garis ada bilangannya garis bilangan terdiri dari 3 buah bilangan bilangan apa saja ya yuk bilangan negatif ada bilangan 0 dan ada bilangan positif nah garis bilangannya terdiri kurang lebih bentuknya seperti ini nah begini ya ada panah ke kiri ada panah ke kanan yang semakin ke kanan itu angkanya semakin besar semakin ke kiri angkanya semakin kecil di tengah-tengahnya biasanya ada angka 0 atau ada garis bilangan yang bernilai 0 nah karena semakin ke kanan semakin besar maka setelah angka 0 kalau bilangan bulat berarti bilangan berapa yuk ya 1 setelah angka 1 setelah angka 1 berarti angka berapa angka 2 dan 3 betul setelah angka 1 berarti angka 2 angka 3 karena semakin ke kanan itu bilangan itu semakin besar nah bagaimana kalau ke kiri kalau ke kiri berarti di sebelah kirinya angka 0 adalah angka negatif 1 sebelah kirinya lagi angka berapa ya angka negatif 2 kemudian sebelah kirinya lagi nanti negatif 3 dan seterus itu berupa garis bilangan yang mendatar ya bagaimana kalau garis bilangan itu ke atas sama kalau garis bilangannya tadi ke mendatar atau horizontal tadi semakin ke kanan angka itu semakin besar ya semakin ke kiri angka itu semakin kecil kalau garis bilangannya berupa vertikal atau ke atas tegak ke atas jadi semakin ke atas nanti angkanya semakin besar semakin ke bawah angkanya semakin kecil ini bilangannya juga sama dari 0 maka semakin ke atas nanti setelah 0 berarti bertambah besar bilangannya yaitu bilangan 1 2 3 dan seterusnya semakin ke bawah semakin kecil jadi dari 0 jadi dari 0 nanti negatif 1 negatif 2 negatif 3 jadi yang tadinya disebelah kiri nanti pindah ke bawah yang tadinya disebelah kanan pindah ke atas semakin besar ke atas semakin kecil ke bawah nah itu terkait dengan garis bilangan sudah ingat ya oke untuk materi hari ini adalah masih berhubungan dengan garis bilangan namun berbeda kalimat kali ini kita akan membahas mengenai sumbu koordinat pada bidang koordinat atau bidang kartes tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah menyimak video pembelajaran peserta didik dapat yang pertama menentukan letak titik koordinat dengan tepat yang kedua menentukan salah satu koordinat bangun datar yang belum diketahui nanti ada bangun datar namun ada salah satu titik titik sudut pada bangun datar tersebut yang belum diketahui titik koordinat nah itu tujuan pembelajaran yang kedua langsung saja ya kita ke materi pembelajaran oke untuk bidang koordinat disiniakan guru jelaskan untuk bidang koordinat nanti terdiri dari dua buah sumbu yaitu sumbu X sumbu mendatar atau horizontal dan sumbu Y atau sumbu tegak atau vertikal nah disini ada garis bilangan mendatar dan tegak yang saling berpotongan di titik 0 mereka berpotongan di titik 0 nah semakin ke kanan angka itu semakin besar semakin ke kiri semakin kecil semakin ke bawah semakin kecil dan semakin ke atas semakin besar sebetulnya disini masih ada angka 5 6 7 8 9 10 begitu pula disini negatif 4 negatif 5 dan seterusnya tapi bu guru mencontohkan untuk bilangan positifnya untuk sumbu X sampai 4 sumbu Y sampai 3 begitu pula untuk sumbu X negatifnya sampai negatif 4 sampai sumbu dan sumbu Y untuk negatifnya bu guru ambil contoh sampai negatif 3 nah bagaimana cara membaca sebuah titik pada bidang koordinat disini misalnya ada sebuah titik disini dinamakan dengan titik A cara membacanya dari titik 0 dari titik 0 kita berdiri disini menuju ke titik A untuk berjalannya itu berjalannya itu berupa garis mendatar dulu jadi jalannya itu mendatar dulu baru ke atas ke bawah jadi yang pertama ke kanan atau ke kiri baru atas bawah kita posisikan di titik 0 titik A itu berada di sebelah kanan atau sebelah kiri sumbu Y yes ini titik A itu ada di sebelah kanan berarti dari titik 0 kita jalan dulu ke kanan sebanyak berapa 1 karena ini lurusnya 1 ya bukan 2 kalau 2 itu kelebihan kalau 4 kelebihan jadi titik A itu ada di sebelah kanan subuh Y jadi kita jalan ke kanan kalau ke kiri berarti jalannya ke sini titiknya kan di sebelah kanan jadi dari 0 kita jalan ke kanan kanan sebanyak berapa sebanyak 1 oke kemudian dari kanan kanan kiri terus baru atas bawah dari 1 nah ini kita jalan nih dari 0 ke 1 ya tadi ya menuju ke titik A ini atas apa bawah jadi patokannya pertama kita di 0 kita lihat subuhnya subuh Y titik itu ada di sebelah kanan atau di sebelah kiri nah kalau di sebelah kanan berarti kita jalan ke kanan nah setelah itu kita lihat untuk sumbu X nya titik tersebut di sebelah atas atau di sebelah bawah nah titik A itu ada di sebelah atas nah jalan berapa 1 jadi tadi ke kanan 1 ke atas 1 nah karena itu titik A mempunyai koordinat 1 kanan dulu ya koma 1 ke atas jadi yang perlu diingat untuk bidang koordinat kita berdiri di titik awal yaitu titik 0 setelah itu jalan jalannya kemana ke kanan dan kiri kanan atau kiri setelah itu baru atas bawah jadi untuk mengingatnya gitu ya untuk titik P coba titik P ada di sini nah kita berada di 0 0 titik P itu di sebelah kanan atau kiri yes di sebelah kiri kira-kira berapa nah sini ya negatif 3 ya yeay kita jalan nah sampai sini ya ya kurang lebih di sini setelah kiri ke atas atau bawah ternyata P itu ada di bawah sejauh 2 ya ini jalan jalan ya sejauh 2 jadi koordinat titik P adalah negatif 3 jalan ke negatif 3 dulu koma negatif 2 ke bawah nah jadi untuk jalannya ke kanan atau ke kiri kita lihatnya yang pertama adalah ke kanan atau ke kiri setelah kanan atau kiri baru dia di atas atau di bawah sumbu X ya oke jadi untuk memudahkan kaki AB kanan atau kiri ini untuk yang angka pertama baru atas atau bawah jadi tidak boleh jalan langsung begini ya seret ini 0 1 ini 0 negatif 3 salah tapi kita lihat posisinya dulu jalannya harus mendatar mendatar tegak mendatar atas mendatar bawah mendatar bawah mendatar oke lanjut untuk ini coba koordinat titik B dulu B itu jalannya kemana ya koordinat titik B oh N dulu kita lihat N dulu yang ini yang di atas N dulu berarti jalannya ke negatif 2 negatif 2 kiri dulu ya kanan atau kiri N ada di sebelah kiri negatif 2 lalu ke atas 1 nah negatif 2 1 jadi N negatif 2,1 B kanan atau kiri B itu letaknya di sebelah kanan atau kiri sumbu Y sumbu Y kanan berapa 1 nah setelah kanan atau kiri atas atau bawah bawah ya bawah berapa negatif 2 jadi titik B adalah 1,2 cukup ya untuk contohnya oke untuk contoh yang kedua PQRS untuk ini untuk yang indikator yang kedua maksudnya PQRS adalah sebuah bangun persegi panjang bangun persegi panjang persegi panjang gini ya atau gini bangun persegi panjang titik B negatif 3 koma negatif 2 titik Y 3 koma negatif 2 dan S negatif 3 koma 1 yang ditanya salah satu titik persegi panjang yang belum diketahui yaitu titik N yuk kita jawab ya kita gambar nah titik P itu negatif 3 koma negatif 2 lihat disini ya kemudian untuk titik Y 3 berarti ke kanan negatif 2 berarti ke bawah nah ini titik Y ya kemudian S negatif 3 berarti ke kiri kemudian ke atas 1 negatif 3 koma 1 yang ditanya titik R nah kalau kita hubungkan ke 3 titik ini kita hubungkan dari S ke P P ke K ini masih ada masih baru 2 sisi ya padahal persegi panjang itu memiliki 4 sisi yang mana ada 2 sisi yang sejajar kanan kiri 2 sisi yang sejajar atas bawah jadi nanti untuk membentuk persegi panjang kurang lebih titiknya disini ya nanti akan membentuk persegi panjang nah begitu nah titik berapakah ini titik R titik R adalah yuk kita lihat yuk ke kanan apa kiri yuk kanan 3 atas atau bawah atas 1 jadi titik R adalah titik 3,1 gitu ya baik nah untuk contoh yang ketiga untuk indikatornya yang kedua sudah paham insyaallah baik untuk berikutnya untuk evaluasi disini diperhatikan untuk yang pertama untuk evaluasinya membaca titik koordinat jadi kalian silahkan nanti menentukan koordinat titik N itu berapa koordinat titik K itu berapa koma berapa koordinat titik M itu berapa koma berapa M dulu boleh K dulu boleh N dulu boleh ya terserah monggo tidak harus urut jangan lupa untuk digit angka yang pertama adalah sebelah kanan atau kiri kemudian digit yang kedua adalah atas atau bawah gitu ya kemudian untuk evaluasi yang kedua untuk evaluasi yang kedua disini adalah diketahui koordinat titik K negatif 2,1 L 3,1 M negatif 3,4 jika KLM dihubungkan jadi jika titik K titik L dan titik M dihubungkan kemudian titik N nanti akan membentuk jajar genjang maka koordinat titik N adalah titik masih ingat bangun jajar genjang nah bangun jajar genjang itu bangun yang seperti ini memiliki 2 pasang sisi jajar yaitu jajar kanan kiri atas bawah sama seperti persegi panjang bedanya di sudutnya sudutnya disini ada 2 sudut lancif 2 sudut rumput ini bisa menghadap ke kanan bisa nanti menghadap ke kiri bisa juga nanti menghadap ke atas ya nah kurang lebih seperti ini bangun jajar genjang nanti digambar dulu ya yang jelas digambar dulu di bidang koordinat nanti jadi tau menentukan titik N nah begitu untuk evaluasi hari ini baik untuk evaluasinya sudah selesai pembelajaran berarti sudah di akhir untuk kesimpulan pembelajaran untuk bidang koordinat disini ada 2 buah sumbu yaitu sumbu X dan sumbu Y yang mana untuk cara membacanya atau cara mencari titiknya atau menentukan titiknya kita berangkat dari titik 0,0 atau 0 cara membacanya bagaimana posisi titik tersebut apakah di sebelah kanan atau di sebelah kiri sumbu Y baru untuk yang hijit kedua apakah dia berada di sebelah atas titik E eh di sebelah atas sumbu X mohon maaf atau di sebelah bawah sumbu X jadi kanan kiri ini untuk angka yang pertama angka yang kedua dia di atas atau di bawah begitu oke baik untuk kesimpulan pembelajaran hari ini sudah cukup untuk pesan afektif dari ibu guru untuk pertemuan hari ini adalah yang pertama untuk anak soleh soleha untuk menjadi anak yang soleh soleha tentunya ini dambaan ibu guru dambaan pak guru dambaan orang tua kalian juga ya jangan lupa untuk yang pertama selalu menghormati orang tua kalian menghormati orang tua kalian bukan hanya ayah dan ibu tapi orang yang lebih tua dari kalian bisa pakek nenek kakak ya jangan sering berantem sama kakak ya kakak itu orang tua kalian juga loh jadi hormatilah orang tua kalian orang tua yang selalu ada di sekitar kalian kemudian untuk pesan guru yang kedua jangan lupa untuk sholat lima waktu jangan lupa ditambah dengan sholat sunahnya untuk yang ketiga jangan lupa belajar dan yang terakhir adalah senantiasa jaga kesehatan pakai masker pakai fasil kalau perlu cuci tangan dan jangan lupa lima ditambah satu day yaitu doa agar wabah kali ini benar-benar tuntas tidak ada lagi virus covid-19 amin tiba di penghujung pembelajaran terima kasih untuk pembelajaran hari ini mohon maaf atas segala salah mari kita akhiri dengan membaca bacaan Alhamdulillah bersama Alhamdulillah salam sehat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati